Intro Salam Persahabatan Selamat datang di channel youtube Bung Kristeva Platform youtube sebagai wahana dialektika untuk menyemai ide-ide kritis, analisis, interes, dan ekspektasi serta untuk memupuk semangat revolusioner dalam perjuangan transformasi sosial Channel platform youtube ini berfokus pada konten kajian kritis bidang filsafat, sosiologi, marsisme, feminisme, pendidikan krisis dan pemikiran islam progresif, serta beberapa interes pengetahuan lainnya Pada kesempatan kali ini, saya Bung Kristeva akan menyajikan untuk sahabat-sahabat sekalian serial audiobook Glossarium Marsisme dimana dalam setiap seri audiobook menjelaskan secara ringkas istilah-istilah penting dalam kajian marsisme Penjelasan istilah dalam audiobook Glossarium Marsisme ini bersumber dari referensi buku utama karangan Harry Gould serta ditambah dari referensi primer marsisme lainnya Dengan beberapa penyesuaian pembahasan tanpa mengurangi substansi isi penjelasan definisi, eksplanasi, dan interpretasi dari masing-masing istilah marsisme Jika sahabat sekalian ingin menyimak penjelasan secara tertulis, silakan baca di link description Selamat menyimak, berdiskusi, dan belajar Pada seri kali ini, kita akan membahas istilah demagog, kaum kiri yang menyeleweng Demagog adalah seseorang dari gerakan buruh untuk kepentingan kapitalisme atau untuk kepentingan diri sendiri Namun menyesatkan kaum buruh dengan janji-janji yang tidak bisa dilaksanakan Dengan memberikan gambaran-gambaran yang salah tentang keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian dengan memikat hati di kalangan kaum buruh Istilah ini dipergunakan juga untuk orang-orang yang korup Dimana saja di dalam masyarakat yang demagoginya merintangi usaha-usaha mereka yang bekerja untuk kemajuan sosial Demagog adalah seorang pemimpin politik yang mencari dukungan dengan mengacu pada keinginan dan prasangka orang biasa daripada dengan menggunakan argumen rasional Secara retoris, demagog mengeksploitasi suatu masalah untuk tujuan politik dengan cara yang diperhitungkan untuk menarik keinginan dan prasangka orang biasa Bisa dikatakan pula demagog merupakan seorang pemimpin yang memanfaatkan prasangka populer dan klaim serta janji palsu untuk mendapatkan kekuasaan Demagog bisa dikatakan sebagai kaum kiri yang menyeleweng Namun perlu kita pahami dulu istilah kiri Kiri adalah sebutan umum untuk partai komunis dan badan-badan lainnya yang sungguh-sungguh militan dan demokratis Jika perkataan ini dipergunakan dengan tanda kutip kiri maka ia dimaksudkan politik dan tindakan yang tidak logis dan anarkis yang bukan membantu kaum buruh, tapi membantu kaum kapitalis Kiriisme adalah suatu muslihat untuk menyembunyikan oportunisme dengan kata-kata yang pura-pura revolusioner dan pengobralan kata-kata kosong Stalin menjelaskan bahwa penyelewengan dalam partai komunis adalah suatu kecenderungan yang belum dirumuskan Memang dan barangkali belum diinsyafi secara sadar tapi meskipun demikian merupakan suatu kecenderungan dari pihak segolongan kaum komunis untuk menyimpang dari garis revolusioner marsisme ke arah sosial demokrasi Penyelewengan dapat dibagi menjadi dua bagian Pertama adalah penyelewengan kanan atau oportunisme kanan yaitu sikap mengecilkan kekuatan kaum kapitalis di dalam partai politik Kelompok ini menyatakan dirinya sebagai Marxis, tapi dalam kenyataannya sebenarnya melunakan perjuangan kelas Mereka memberikan konsesi-konsesi pokok kepada kapitalisme menuju ke arah menenggelamkan partai Menurut Stalin, kelompok oportunisme kanan ini pada umumnya memperbesar syarat-syarat yang diperlukan untuk mempertahankan kapitalisme Contohnya di Amerika Serikat, penyelewengan-penyelewengan kanan kaum Braudiris mulai dalam tahun 1933 yang berakhir dengan likuidasi partai dalam tahun 1944 Kemudian di Uni Soviet bertentangan dengan politik partai untuk membangun sosialisme dengan jalan industrialisasi secara cepat dan melikuidasi kaum Tengkulak sebagai kelas Kaum penyelewenganan pada tahun 1928 sampai tahun 1933 menganjurkan dikuranginya kecepatan industrialisasi dan didorongnya kaum Tengkulak untuk memperkaya diri Kedua adalah penyelewengan kiri atau sektarisme kiri Menurut penjelasan Stalin, kelompok ini memiliki sikap penaksiran yang terlalu tinggi akan kekuatan kaum kapitalis Di mana tidak adanya kepercayaan kepada kesanggupan kaum buruh untuk melakukan perjuangan yang berhasil baik menentang kapitalisme Akibatnya menjadi tidak bisa mengorganisasi dan memimpin perjuangan dan karena itu avonturisme dan loncatan-loncatan di luar tenaga manusia di lapangan politik diabaikan Sejarawan Reinhard Lutin mendefinisikan demagog sebagai seorang politikus yang ahli dalam pidato, sanjungan dan makian mengelak dalam membahas masalah-masalah penting, menjanjikan segalanya kepada semua orang menarik minat daripada alasan publik dan membangkitkan prasangka rasial, agama dan kelas seorang pria yang nafsu kekuasaannya tanpa jalan keluar dari prinsip menuntunnya untuk berusaha menjadi penguasa masa Dia telah selama berabad-abad mempraktikan profesinya sebagai manusia rakyat Dia adalah produk dari tradisi politik yang hampir setua peradaban barat itu sendiri Demagog telah muncul dalam demokrasi sejak Athena kuno Mereka mengeksploitasi kelemahan fundamental dalam demokrasi karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat adalah mungkin bagi rakyat untuk memberikan kekuasaan itu kepada seseorang yang menarik denominator umum terendah dari sebagian besar populasi Demagog biasanya menganjurkan tindakan segera dan tegas untuk mengatasi krisis sambil menuduh lawan yang moderat dan bijaksana atas kelemahan atau kesetiaan Jika terpilih menjadi pejabat eksekutif tinggi, para demagog biasanya mengurai batasan konstitusional atas kekuasaan eksekutif dan berusaha mengubah demokrasi mereka menjadi kediktatoran Demikian sahabat-sahabat sekalian audiobook Glossarium Marsisme pada seri kali ini Semoga bisa memberikan pencerahan pengetahuan khususnya wacana Marsisme Saya pribadi Bung Kristeva sangat berharap kalian menjadi manusia cerdas dan terdidik Teruslah mencari jati diri, menulis dan berkarya Menumbalkan diri pada realitas sosial demi kemaslahatan umat rahmatan lilalamin Dan teruslah berjuang memanifestasikan pengetahuan untuk melakukan perubahan sosial masyarakat Semoga audiobook Glossarium Marsisme ini bermanfaat untuk meningkatkan daya penalaran dan memupuk pengetahuan kritis dan radikal Namun tetap arif, bijaksana dan ilmiah Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik serial audiobook Glossarium Marsisme yang diproduksi oleh Bung Kristeva ini Tulis dan sampaikan pertanyaan atau saran dan kritik konstruktif di kolom komentar agar channel ini berkembang dan terus memberikan pencerahan Terus ikuti audiobook Glossarium Marsisme seri selanjutnya Bunulah waktumu dengan aktivitas produktif dan progresif Jangan engkau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas Salam takdim dari saya Bung Kristeva Salam persahabatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!